Minggu lalu, minggu lalu kami sudah pertemuan di rumah menur dengan teman-teman dari pengurus dari FSG Mekak. Tujuan itu apa, saya menampung semua pertemuan yang terjadi selama ini di perlawanan. Nah, bahwa di jangka ini ternyata seluruh sebuah perusahaan itu memakai dasar UMP ternyata. Padahal UMP itu hanya diberikan kepada karyawan yang 0-1 tahun bekerja di perusahaan. Betul? Ini adalah kesalahan perusahaan. Saya akan menegur perusahaan itu. Nah, kenapa? Karena setahun sebenarnya itu yang dengan UMP selebihnya tidak. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya terima kasih banyak. Ada empat bupati yang sudah membuat UMK. Ya, saya terima kasih banyak. Kenapa? Kalau sudah ada UMK, tidak perlu lagi kita pakai UMP, betul? Nah, UMK kita ternyata lebih tinggi dari UMK. Maka, saya sudah instruksikan. Semua bupati oleh kota harus membuat UMK. Saya ingat UMK. Tadi setelah pas dari Matang Hari saya minta. Matang Hari tolong segera rapat Dewan Pengupahan. Tetapkan berapa UMK Matang Hari itu. Kenapa? Matang Hari banyak kebun-kebun, banyak koro, banyak karyawan. Betul? Betul. Maka, ini sudah saya minta. Hari ini saya beri kepada anak ketuanya Pak Patian. Kalau saya minta Pak Patian, rapat sekarang. Putuskan. Ini pertama. Selebihnya, ada tujuh. Kabupaten yang belum membuat UMK. Saya minta segera. Besok, saya undang Pak Patian hadir di rumah Masyidinas. Saya minta tolong bikin secepatnya UMK itu. Kalau sudah ada UMK, tidak berlaku lagi UMK ini. Betul tak? Nah, karena itu tinggi. UMK tinggi dari UMK. Kemudian, terkait dengan BFB. Kito ini, mohon maaf lah. Kementerian Juga Kerja sudah membuat keputusan. Kenaikan dari semua komisi. Termasuk juga Jambi. Yang naiknya cuma Rp18.000. Betul tak? Betul tak?